Sebanyak 341 calon pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan ke Korea Selatan dan Jerman. Pelepasan 341 calon pekerja migran dilakukan BP2MI pada Senin kemarin. Dari 341 PMI, sebanyak 336 orang akan diberangkatkan ke Korea Selatan dengan sektor pekerjaan manufaktur dan fishing dan 5 orang lainnya diberangkatkan ke Jerman dengan sektor pekerjaan di perawatan. BP2MI juga menggiadkan sosialisasi masif ke daerah-daerah dan menjalankan program ke kabupaten, kota, dan provinsi guna menekan angka sindikat PMI ilegal. Minat untuk bergerak ke Korea sangat tinggi. Bisa dibayangkan yang mendapat ke Korea dari 24 ribu rata-rata per tahun sekarang bisa menembus 35 ribu. Kedua, Alhamdulillah dari 7 ribu penempatan per tahun itu sudah menembus angka hampir 12 ribu. Terima kasih. Terima kasih.